Selamat sore Tribuners Bersama saya Edo Pramadi, Jurnalis Tribun Sumsel di Kabupaten Oku Timur Saat ini saya sedang berada di Desa Sri Dadi, Camatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur Dan rumah di depan saya ini merupakan tempat dari YTP Yang terduga sebagai dokter gadungan tinggal Nah ternyata dari informasi yang kami peroleh dari KADES tempat Bahwa YTP yang diduga sebagai dokter gadungan itu bukan warga asli disini Melainkan hanya numpang tinggal sementara disini Baiklah Tribuners, saat ini saya sedang bersama KADES dari Desa Sri Dadi Dan kita akan bertanya lebih lanjut mengenai dugaan dokter gadungan ini Oke, izin Pak dengan Bapak siapa ini Pak? Saya Bapak Jendri Kurniawan, selalu KADES Sri Dadi Oke, Pak bisa dijelaskan Pak? Seperti apa Pak? Mengenai awal dari dugaan dokter gadungan ini Pak? Yang informasinya tinggal disini Pak? Awalnya itu karena kan saya waktu itu habis Pilkades Setelah habis Pilkades ada 1-2 warga saya yang melapor Dan juga ada laporan dari Pak Mo saya Dari RT setempat bahwa ada salah satu warganya itu Merasa bukan dirugikan Karena dia mendengar cerita kasihan Kasian mendengar warganya itu bahwa Ada dimintai untuk biaya berobat itu mahal sekali Terus saya tanyai biaya berobat yang menyatakan biaya berobat mahal sekali itu siapa? Nah saudara YTP itu Terus menindaklanjuti untuk 1-2 minggu itu Terus saya langsung melakukan panggilan untuk LRT juga Bahwa untuk segera menghadap dan melapor kepada saya Untuk melapor bahwa maksudnya Dia tinggal disini saya menerima laporan bahwa dia bukan praktekan seperti apa Dan terakhir setelah melapor itu Beliau itu membawa fotokopi KTP Yang beralamatkan itu Bukan di desa kami Tapi dia sebagai Pendantang Nah jadi Pak pada saat dia Praktek disini Pak ya Nah jadi Apa Ada apa aja Pak Barang-barang yang menunjukkan bahwa Dia itu seolah-olah Dokter Pak Kalau menurut yang kemarin laporan dari Pak wong saya Bahwa orang mungkin cara dia meyakinkan Yang satu itu ketika ada orang sakit Dia datangi orang sakit itu dengan Memakai pakaian hijau Hijau seperti pakaian Orang tenaga kesehatan Tenaga kesehatan untuk operasi itu Dan memakai stethoscope Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax